hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel tanam mania kali ini saya akan bahas cara perbanyak tanaman stroberi menggunakan stolon tanpa menggunakan biji atau benik nah disini saya sudah punya tanaman stroberi yang sudah tanam kira-kira satu bulan yang lalu nah saya gunakan stolon karena stolon lebih mudah dibandingkan menanam menggunakan biji atau benik kalian cuma butuh wadah pot seperti ini pot kecil seperti ini atau kalau kalian enggak punya pot kecil seperti ini bisa menggunakan gelas plastik gelas plastik jangan lupa dirubangi bagian bawahnya dan di bagian sisi-sisi tampilnya agar memudahkan air meresap atau keluar dari lubang-lubang tersebut jadi enggak mengendap tanamannya dan jangan lupa media tanamnya media tanamnya tanah yang bisa kalian kalian beli di toko-toko pertanian harganya cukup terjangkau sekitar Rp10.000 atau Rp15.000 tergantung di kota-kota kalian ya harganya tapi kalau kalian mau racik sendiri juga boleh menggunakan tanah dan sekam atau pupuk tapi pupuknya disarankan jangan terlalu banyak ya Nah kalian gunakan stolonnya kalau bisa yang memang sudah berakar disini memang belum berakar disini baru saja saya tancapkan yang berakarnya stolon-stolon ini menggunakan tusuk gigi atau lidi jadi ditekuk gitu nanti ditancapkan dengan stolon di bawahnya nah contohnya seperti ini ini mohon maaf nggak saya bisa angkat karena kalau diangkat belum cukup kuat dan bisa bergerak akhirnya keluar dari tanahnya media tanamnya nah seperti ini ini dia ini lidi atau tusuk giginya jadi kalau sudah tumbuh tiga daun ini awalnya sudah tumbuh sampai dengan lima daun seperti ini nanti tusuk giginya bisa diangkat biasanya akan tumbuh stolon baru tapi nggak papa sambil kita tunggu buahnya bisa dibiarkan saja jangan lupa dengan pupuknya ya yang rutin bisa kalian gunakan larutan nutrisi AB mix untuk buah karena strawberry jenisnya buah jadi bisa dikasih rutin dan kalau kalian ketemu hama yang namanya siput kalian bisa taburkan aja sekam mentah atau sekam bakar di atas media tanamnya karena siput dan hama lainnya nggak suka sama sekam karena bentukannya memang juga cukup tajam ya oke sampai sini jangan jangan lupa kalian siram pada saat pagi dan sore hari Oke cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax